mendadak meralat salah satu pernyataannya saat berbicara di sidang perdana sengketa hasil bilpras 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK pada Rabu 27 Maret 2024 hal tersebut disampaikan oleh Mahfud melalui cuitanya di akun X pada Jumat 29 Maret sebelum meralat pernyataan Mahfud terlebih dahulu meminta maaf dan mengakui kesalahannya pasalnya Mahfud sempat salah menyebutkan nama negara saat berbicara di sidang MK saat itu dalam pengantarnya Mahfud menyampaikan terkait pembatalan hasil bilpras yang dilakukan di negara lain pada Rabu Mahfud menyebut beberapa negara itu diantaranya Australia, Ukraina, Bolivia, Kenya, Malawi, dan Thailand menurut penjelasannya negara-negara tersebut membatalkan hasil pemilu karena ada kecurangan dan prosedur yang dilanggar lantas dalam cuitanya Mahfud mengakui bahwa dirinya salah menyebut nama negara rupanya negara yang dimaksud pernah membatalkan hasil pemilu adalah bukan Australia, melainkan Austria dalam cuitan serupa Mahfud pun menjelaskan Austria pernah membatalkan bilpras pada Juli 2016 silam selain itu Mahfud menginformasikan bahwa Austria merupakan negara maju dan negara pertama yang membentuk MK pada 1920 download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia selamat menikmati